Halo guys, jumpa lagi dengan fan Ferrari tentunya masih jadi konsol yang super wow, super horor dan super amazing. Oke, kali ini aku sedang berada di Taipei Main Station ya guys ya. Oke, aku mau keliling-keliling ke sana ya. Dan aku mau lihat sebenarnya di Taipei Main Station ini ada apakah ya. Jadi aku mulai dari pintu utara ya, atau not gate ya. Jadi aku mulai dari pintu utara. Aku akan melakukan pelacakan keliling ya, sampai ke sana nanti di sana ada apakah. Oke, ikuti video aku. Oke, check it out. Oke, ini dari pintu utara ya. Langsung, di pintu utara. Di sana ada sebuah patung ya guys ya. Jadi di sini banyak sekali pintu-pintu ya. Utara, timur, barat, selatan. Pokoknya seperti kompas ya guys ya. Setelah pintu utara, nanti aku akan melihat itu apa. Oke, langsung aja ya guys ya. Sudah ya, kita melakukan pelacakan langsung. Sekarang kita melalui pintu, Kita lihat tadi es pintu, barat. Oke. Itu pintu timur ya. Ini adalah pintu timur satu. Ternyata di pintu timur satu ada kereta mati ya guys ya. Nah, di sini seringkali dipakai banyak orang untuk foto. Foto-foto ya. Di sini. Jadi, ini adalah kereta mati. Jadi, kalian yang belum pernah ke Taipei Main Station, Kalau mau cari kereta mati, di mana ya? Posisinya di pintu es. Di pintu es. Ya guys ya. Ini adalah kereta mati. Nah, di sini. Tunggu kan. Banyak sekali orang yang sedang berfoto-foto di situ. Dipakai untuk orang-orang foto ya guys ya. Sejak sana. Tunggu kan. Ini buntelan-buntelan. Gak tau ya, ini buntelan para gembel kayaknya nih guys ya. Kayaknya ini buntelan orang-orang yang pada tidur di sini. Tapi gak tau, Jangan segini pada buku liaran kemana. Ya pasti kalau malam ini pada penuh semua di sini ya. Pokoknya. Dan next, kita menuju ke pintu shop satu ya guys ya. Atau pintu selatan. Pintu shop satu. Sedang berjualan ya guys ya. Orang-orang yang berjualan. Tapi ini orang Taiwan semuanya di sini ya guys ya. Dan ini juga sama. Buntelan-buntelan ini juga punya orang gembel ya kayaknya ya. Kita menuju ke pintu shop dua ya. Sekarang ini posisinya di shop dua. Oke, selanjutnya adalah pintu shop tiga ya guys ya. Shop tiga. Jadi kalau kalian ke Taipei Main Station pasti bingung karena apa. Karena di sini banyak sekali pintu ya. Sekarang dari shop tiga kita sekarang menuju ke pintu waste. Sebenarnya tadi dari waste pertama dulu ya tapi gak apa-apa lah. Dulu waste tiga ya. Waste tiga. Jadi waste itu juga ada satu dua tiga ya. Ini atau tiga. Masih sana nanti juga ada yang kedua ya. Tengah pertama tiga. Waste tiga ya. Kau gak tau waste duanya hilang. Iya ini sekarang waste satu ya guys ya. Oke sekarang di sini. Waste satu. Ini adalah gembel yang ada di Taiwan ya. Jangan kira cuma ada di Indonesia aja. Ternyata di Taiwan juga banyak sekali ya gembel-gembel ya guys ya. Seperti itu. Oke. Oke ini adalah note tiga. Gila gue udah kembali lagi di sini guys sekarang ya. Ini adalah pintu note tiga. Oke guys. Tadi aku udah selesai keliling-keliling ya. Di TFM Station ini ya. Menuju pintu. Dari pintu ke pintu. Start mulai dari pintu utara ya. Atau pintu note ya. Sampai. Pokoknya keliling-keliling. Ini capek dah pokoknya dah. Udah. Aku dari dulu vlog ini ya. Tadi juga ada kereta mati ya di sana ya guys ya. Ada kereta mati. Ada pokoknya ada gembel. Ada segala macam peralatan-peralatan gembel dan sebagainya ya guys ya. Oke. Aku udah dulu vlog ini ya guys ya. Seperti biasa. Tetap aku doakan. Maksudnya kalian semua tetap diberikan kesehatan. Umur panjang. Jangan lupa show terus new smile. Jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan terus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkatikan semuanya. That's why you always. Sampai ketemu lagi dengan video-video pen-penari di lain waktu dan di lain kesempatan. Oke. Bye-bye. 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 Terima kasih.